Hai fans MU, Winning Eleven kali ini akan bahas berita menarik tentang Ten Hag, komentari permainan MU fans Brentford, Garen Neville kecam strategi Eric Ten Hag, serta tingkah Nyolot Ronaldo pada laga melawan Brentford. Let's talk about it! Manchester United jadi bubuk lawan Brentford, Garen Neville kecam strategi Ten Hag. Manchester United menuai kekalahan kedua saat taklu 0-4 dari Brentford pada laga yang berlangsung di Juta Community Stadium. Empat gol Brentford dicetak dalam 25 menit. Ibarat sebuah benda, MU sudah jadi bubuk sejak babak pertama. Penampilan buruk MU ini langsung mendapatkan kecaman keras dari legenda MU Garen Neville. Dia heran dengan pemilihan pemain yang dilakukan oleh Eric Ten Hag. Dia menyeroti dipakainya Lisandro Martinez yang pendek di posisi back tengah. Benar-benar terkejut Eric Ten Hag. Kalau Anda tanya saya apakah Brentford bakal mencetak gol lewat bola mati, saya akan bilang iya. Saya yakin mereka akan melakukannya. Hasil ini tak mengejutkan. Eric Ten Hag memilih tim terpendek yang bisa dihindarinya untuk mengungguli Brentford. Neville menilai Martinez sulit bersaing dengan penyerang tinggi seperti Bemi. Inilah yang terjadi saat micetak gol ketiga, di mana Martinez tampak kesulitan untuk menjaganya. Martinez yang berpostur 175 cm melawan Bemi, tak ada peluang. Anda harus menyesuaikan diri dengan aspek fisik di Liga Inggris dan MU tak melakukan itu. Ungkap Garen Neville Tingkah nyolot Ronaldo saat MU di bantai Brentford kurang ajar banget. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo kembali berolah. Kali ini dia menjadi sorotan saat Radeopheles kenal bantai Brentford United. MU mengalami hari sialnya pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat, 13 Agustus 2022. Mereka mengalami kekalahan memalukan saat menghadapi Brentford di pekan kedua ajang Liga Primer 2022-2023. Usai pertandingan, seluruh pemain nampak kecewa termasuk Ronaldo. Bedanya, pemain asal Portugal itu bertingkah ngeselin. Di lansir tesan, Ronaldo ogah berinteraksi dengan semua orang usai kekalahan memalukan tersebut, termasuk kepada supporter. Padahal Ronaldo awalnya diminta oleh asisten pelatih Steve McLaren untuk menghampiri supporter namun dia menolaknya. Bahkan yang lebih mengesalkannya lagi, dia tidak menghargai Eric Ten Hag, manajer Manchester United dengan tidak menjabat tangan Ten Hag usai laga. Ronaldo malah buru-buru masuk lorong ganti pemain. Di bantai Brentford, Ten Hag mengatakan Manchester United butuh pemain baru yang lama mengecewakan. Eric Ten Hag kembali mempertegas bahwa dia menginginkan pemain baru musim panas ini setelah Manchester United mengawali musim baru dengan ambiar. Dibikin Kao Brighton 21 di laga pembuka, Dredaville semakin tenggelam usai di pemalukan Brentford 4-0 pada Sabtu 13 Agustus 2022. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, MU didominasi di segala lini oleh tim papan tengah. Kekalahan ini pun kian menyoroti kekurangan dalam tubuh skuad Dredaville dan memicu pembahasan soal kembali menjelajahi bursa transfer. Ten Hag berkata kepada Sky Sports, Jelas bahwa kami membutuhkan pemain tapi saya tidak ingin memikirkan itu untuk saat ini. Pemain bagus yang kami miliki harusnya bisa lebih baik. Saya mengharapkan awal yang lebih baik. Tapi saya tetap harus percaya karena saya sudah melihat berbagai hal baik. Tapi dua laga pertama sangat mengecewakan. Ini sulit buat saya, mengejutkan ketika mengawali laga seperti ini. Dalam 35 menit kami kebobolan 4 gol. Tim harus bertanggung jawab. Yang saya minta dari mereka adalah bermain dengan yakin dan tanggung jawab atas penampilan mereka. Ini PR buat kami. Manager yang juga bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab utama dan saya menerima itu. Dan menjadi PR saya. Ten Hag mengatakan permainan Man United sampah. Manchester United sungguh memalukan saat bertanda ke markas Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. Dredeophilus digilas 0-4 sampai bikin manager Eric Ten Hag kesal. Bermain di Juttec Community Stadium Sabtu 13 Agustus 2022. Kekalahan ini membuat Man United belum meraih poin di dua laga perdana musim ini. Squad besutan Eric Ten Hag ada di posisi juru kunci kelas main dengan 0 poin. Cukup jelas itu permainan seperti sampah. Buruk dan kami membutuhkan standar yang lebih tinggi dan itu jelas. Saya bisa saja mengungkapkan beberapa hal. Tetapi bakal terlihat seperti alasan. Gol pertama dan kedua Brentford cipta gegara blunder David Gia. Gol ketiga juga kesalahan pemain dalam mengantisipasi sepak pojok. Dan keempat tak mampu membendung serangan balik. Anda memulai permainan Anda dan Anda membuat kesalahan individu. Satu kesalahan bisa terjadi. Tetapi kesalahan kedua dan ketiga tidak dapat diterima. Pemain harus tahu itu. Tekanan selalu ada. Saya tahu bahwa saya harus menganalisis dan menemukan solusi. Itu tugas saya. Kata Eric Ten Hag kepada BN Sports. Hai guys. Bimin mau kasih info menarik nih buat kamu? Bimin bakal gadain giveaway jersey gratis? Caranya, follow Instagram at underscore 11 Elephant Sport dan komentar di postingan giveaway at underscore 11 Elephant Sport dan tag 3 teman kamu. Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantor kamu jempol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!